Tribun harus menjelang perayaan Hari Raya Idul Adha 2024. Harga daging sapi di Palangkaraya dilaporkan turun. Adapun hal itu diketahui, seusai PJ Sekretaris Daerah Kota Palangkaraya, Ahmad Zaini melakukan sidak di pasar besar Palangkaraya. Adapun informasi didapat, harga daging sapi tersebut lebih murah dibandingkan dengan provinsi di Kalimantan Selatan. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Kalteng. Anita, silakan untuk laporan lengkapnya. Ya baik Adila, terima kasih dan selamat siang Tribuners. Dimanapun Anda berada, benar bahwa jelang perayaan Hari Raya Idul Adha 2024 harga daging sapi di Palangkaraya cenderung menurun. Hal ini terpantau dari pasar besar Palangkaraya dengan harga sapi yang turun sehingga menjadi kabar gembira bagi masyarakat yang ingin membelinya. Saat dilakukan daging sapi di pasar besar cenderung menurun. Informasi ini dilakukan atau diinformasikan sesaat setelah dilakukan sidak dan Haji PJ Sekretaris Daerah Kota Palangkaraya, Ahmad Zaini menyampaikan bahwa daging sapi di Kota Palangkaraya cenderung lebih murah bahkan dari Provinsi Tetangga, yakni Kalimantan Selatan. Menurut data yang diperoleh dari pada sidak tersebut adalah harga daging sapi di pasar besar Kota Palangkaraya berada di kisaran Rp139.000 hingga Rp140.000 per kilogramnya. Zaini menjelaskan bahwa fenomena ini terjadi karena mendekati perayaan Hari Raya Idul Adha. Di mana kecenderungan terjadi penurunan harga. Sambutan positif juga datang dari Kepala Kantor Wilayah Bulog Kalimantan Tengah, Budi Cahyanto yang membenarkan penurunan harga tersebut. Menurutnya harga daging sapi di pasar besar Palangkaraya merupakan termurah bahkan sekali pemandan. Ia menyampaikan bahkan di daerah lain harganya bisa mencapai Rp140.000 hingga Rp145.000. Kabar baik ini tentunya menjadi angin segar bagi masyarakat Kota Palangkaraya terutama di tengah situasi adanya kemungkinan kenaikan harga jelang Hari Raya Idul Adha. Harga daging sapi yang lebih terjangkau diharapkan dapat membantu meringankan beban ekonomi keluarga. Terutama dalam menyambut perayaan Hari Raya Idul Adha yang semakin dekat. Namun di balik kabar baik ini Zaini juga menegaskan pentingnya bagi para penjual untuk menjaga transaksi jual-beli yang berjalan normal. Informasi yang diperoleh menunjukkan bahwa transaksi jual-beli hingga kini masih berjalan dengan lancar. Diharapkan juga penurunan harga daging sapi ini tidak hanya memberikan manfaat ekonomi namun juga memperalat tali siraturahmi kebersamaan di antara masyarakat yang merayakan. Baik Adila, kembali ke studio. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silahkan bertugas kembali. Download Tribune X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia.